Bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di pasar Inpres Sumedang per 21 Januari 2021 ada yang mengalami naik dan turun harga. Di antaranya cabai hijau naik Rp. 1.000 dari Rp. 24.000 menjadi Rp. 25.000. Tomat naik Rp. 4.000 dari Rp. 14.000 menjadi Rp. 18.000. Kentang naik Rp. 1.000 dari Rp. 15.000 menjadi Rp. 16.000. Sedangkan cabai merah TW turun Rp. 5.000 dari Rp. 35.000 menjadi Rp. 30.000. Cabai rawit hijau turun Rp. 10.000 dari Rp. 60.000 menjadi Rp. 50.000. Cabai rawit merah turun Rp. 5.000 dari Rp. 55.000 menjadi Rp. 50.000. Dan ayam broiler turun Rp. 1.000 dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 24.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng seperti dalam kemasan saat ini harganya Rp. 20.000 per liter. Untuk minyak curahnya Rp. 21.000 per kilogram sedangkan kebutuhan pokok yang lainnya harga masih stabil. Salah satu pedagang pasar Inpres Sumedang, Dadang, mengatakan pada dasarnya kenaikan harga minyak ini langsung dari pusat. Harga minyak curah yang murah per kilonya Rp. 20.000 yang sudah dikemas per liter Rp. 20.000 dan itu berbeda-beda. Ada yang per liter Rp. 900 bisa dijual Rp. 19.000 jika yang pool 1 liter Rp. 20.000. Sebelumnya minyak curah Rp. 14.000 per liter sudah hampir sebulan minyak harganya melonjak mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi berkurang. Ya ada dari perusahaannya aja, ada disananya langsung naik gitu. Jadi program roh kemarin dari informasi itu pasar belum nyampe gitu. Tetap minyak curahnya, harusnya minyak curah yang murah itu yang dipakai sama warga kecil gitu. Minyak curah per liternya jual Rp. 20.000 per kilo bukan per liter. Kemasan ini jual Rp. 19.000 ada yang Rp. 20.000 per liter. Oh kalau curah itu per kilo? Per kilo Rp. 20.000. Ya kalau kemasan itu per liter? Per liter Rp. 20.000. Macam-macam ada yang satu liter ada yang Rp. 900.000. Kalau yang Rp. 900.000 bisa jual Rp. 19.000. Kalau yang pool 1 liter Rp. 20.000. Sebelumnya itu per liternya atau per kilonya? Oh waktu dulu? Ya Rp. 14.000an sekitar-segituan per liter. Udah berapa hari kan harga yang sekarang sekitar Rp. 20.000an itu? Udah-udah hampir sebulanan udah. Hampir sebulan? Hampir sebulan udah. Makanya daya beli masyarakat kurang sekarang? Untuk minyak? Minyak. Semua harga pada naik mula aja naiknya sampai Rp. 1.000 per kilo. Rp. 1.000 sama naik per baliknya sampai Rp. 50.000an Rp. 40.000an. Ya harapannya ada tetakan sedemikian murah aja harga gitu. Buat sembako gitu. Jangan sampai melambung kayak sekarang baru-baru tahun-tahun ini melambung, bedah-bedah melambung gitu. Makanya ke pasar juga kan situasi jelas-jelas merosot, tajam gitu. Daya beli masyarakat kurang. Demikian, Nabi Nangferi dan Iwan Ingkik melaporkan. Daya beli masyarakat kurang.